Hei hop hop gengs Saat ini semua orang mungkin sudah menyadari bahwa perang adalah bisnis Ada banyak perusahaan yang diuntungkan saat peperangan terjadi Terutama perusahaan senjata Makin banyak perang, makin laris manislah senjata dan semua kebutuhan militer Mulai dari sistem rudal, pertahanan udara, peralatan mata-mata Hingga kendaraan lapis baja Meski ya di sisi lain, justru merugikan berbagai negara Dan tidak sedikit justru berakhir sia-sia Seperti beberapa pangkalan militer di beberapa negara berikut yang kini ditinggalkan terbengkalai Ngomongin soal perang, Rusia saat ini yang dulunya adalah bagian dari Uni Soviet Sering disebut-sebut memiliki peralatan perang tercanggih Karena memiliki cadangan senjata nuklir terbesar di dunia Sedangkan foto-foto pangkalan militer yang terbengkalai ini Menjadi bukti sisa-sisa kekuatan militer Uni Soviet yang pernah hebat pada masanya Sejak Uni Soviet runtuh, kini berbagai alat perang itu seolah ikut runtuh tak lagi memiliki arti Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Uni Soviet dulunya memiliki 20.000 tank, 1.500 helikopter, 30.000 kendaraan tempur lapis baja, dan 13.000 artileri Gak heran kalau sekarang banyak yang berakhir menjadi bangkai semata Tentaranya bahkan disebut-sebut mencapai 5 juta orang dulunya Mari kita lihat lebih dekat Mulai dari kuburan pesawat tempur Rusia, tidak ada nama khusus dari tempat ini Hanya karena ada puluhan pesawat tempur tua dan rusak yang tergeletak Sehingga orang-orang kemudian menyebutnya sebagai kuburan pesawat Letaknya ada di pangkalan udara di Primorsky Krai yang dekat dengan desa Votsvizenka Yang dibangun sejak tahun 1933 Dan tidak lagi beroperasi sejak tahun 2012 Di sini bahkan ada jet tempur MiG-23 Yang dibiarkan berkarat selama 25 tahun Dan tidak sempat digunakan Lalu ada satu antena besar yang dijuluki pelatuk Rusia Yang terletak di hutan belantara Rusia Antena ini dulunya merupakan sistem radar kuat Soviet Yang digunakan selama perang dingin Dan kini tinggal tiang menjulang dan tak dipedulikan Dan masih ada banyak lagi tempat lain yang terbengkalai Para penggemar militer Rusia sekarang bahkan bisa memiliki tank T-34 era perang dunia kedua Dengan harga sekitar 150 ribu pound sterling Atau sekitar 2,8 miliar rupiah Walaupun kemampuan militer mereka terlebih dulu dihapus sebelum dijual Hmm, ada yang bisa mengira-ngira? Total keseluruhan jika diuangkan ada berapa banyak ya? Mari kita berpindah ke Amerika Serikat Negara yang disebut-sebut lawan terkuat Rusia dalam hal peralatan perang Mulai dari galangan kapal Angkatan Laut Charleston Dulunya ini adalah fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat Yang terletak di sepanjang tepi barat Sungai Cooper, Carolina Selatan Dan bagian dari pangkalan Angkatan Laut Charleston Mulai beroperasi pada tahun 1901 Dan berhenti beroperasi pada tahun 1996 Ada banyak bangunan yang terbengkalai di sini Pada Februari 2020 Commandant of the Coast Guard Amerika Serikat Carl Solz mengumumkan bahwa galangan kapal ini akan dijadikan sebuah pangkalan super Yang direncanakan pembangunannya 5 tahun ke depan Lalu ada Fort Carroll Sebuah benteng tengah sungai Yang dulunya dibuat untuk latihan militer dan pos pangkalan air oleh tentara Amerika Terletak di salah satu daerah di Maryland Sayang, kini keadaannya sudah sangat tidak terjaga Dan menjadi benteng terbengkalai terbesar yang pernah ditemukan Pernah ada rencana untuk membangun ulang Fort Carroll Untuk dijadikan fasilitas baru Namun sayangnya sampai sekarang tidak terwujud Sama halnya dengan Fort Terry yang dibangun pada tahun 1898 Di Pulau Plum di lepas pantai New York Dulunya digunakan sebagai pertahanan selama Perang Spanyol Amerika Dan selama kedua Perang Dunia Dan kini tak lagi digunakan Lalu ada bunker Cape May alias Battery 223 Yang dibangun di atas pasir pantai Cape May, New Jersey Dibangun pada awal Perang Dunia II di tahun 1943 Dulunya bunker ini adalah tempat senjata untuk melindungi wilayah pantai timur Amerika Serikat Dan kini pun telah ditinggalkan Dan ada armada hantu atau The Ghost Fleet of Switzerland Bay Yang berada di pantai San Francisco Di sini terdapat 100 armada kapal perang yang ditinggalkan Dan hingga saat ini mengambang di atas air Namun, karena khawatir adanya pencemaran laut jika kapal ini lapuk Dan catnya luntur Kini pemerintah mulai memindahkan satu persatu kapal ini ke museum Dan tempat barang rongsokan Lantas, bagaimana dengan Jerman? Ada banyak juga lho, PopGangs? Mulai dari pangkalan militer di kota Wunsdorf Salah satu pangkalan militer terbesar di Eropa Selama Perang Dunia I Lalu pada tahun 1919 Sekolah Olahraga Angkatan Darat didirikan di sini Sekaligus digunakan untuk melatih para atlet Jerman Menjelang Olimpiade 1936 di Berlin Dan setelah Perang Dunia II Pangkalan ini menjadi markas besar pasukan Soviet di Jerman Timur Selama era komunis Saat itu, ini menjadi kamp Soviet terbesar di luar Uni Soviet Kotanya dulu berpenduduk 60 ribu orang 50 ribu di antaranya adalah tentara Hingga akhirnya pangkalan militer ini ditinggalkan pada tahun 1994 Lalu ada Menara Tufelburgs Berlin Menara yang justru sebenarnya dibangun oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Pada tahun 1960 Dan digunakan untuk memata-matai komunikasi militer Soviet dan Jerman Timur Ada juga The Flood Towers, sebuah menara meriam dan menara komando Yang juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bom bagi warga sipil Belum lagi ada banyak bangker militer di berbagai tempat yang juga terbengkala hingga saat ini Sungguh sangat sia-sia Baik, mari kita pindah ke Albania Sebuah negara yang terletak di Eropa bagian Tenggara Selama Perang Dunia Kedua, Albania dicaplok pertama kali oleh Italia Lalu kemudian oleh Jerman Tak heran jika di sini ada bekas pangkalan udara dan darat Yang dulunya digunakan tentara Italia untuk bertempur dengan warga Albania Yang disebut Pulau Zazan Pulau terbesar yang ada di Albania Ada banyak bangker dan terowongan untuk melarikan diri dari serangan nuklir Yang dibuat di pulau ini Setelah tak lagi digunakan, kini pemerintah Albania berencana membuat tempat ini sebagai objek wisata Selain itu, di salah satu bahwa gunung yang ada di Albania Juga ada lomarkas pesawat tempur karatan yang kini diperjual belikan untuk kolektor Dan yang terakhir ada kuburan tank yang terletak di kota Kharkov, Ukraina Ukraina dulunya bagian dari Uni Soviet yang terkenal dengan kekuatan perangnya Makanya, wajar ada lebih dari 400 tank terbengkalai di sini Saking luasnya, kamu sampai butuh waktu 2 jam untuk bisa mengelilingi dengan perjalan kaki Wilayah ini dulunya adalah bekas bengkel tank raksasa Hingga saat ini keadaan tank bekas ini dibiarkan begitu saja Lengkap dengan onderdeal yang sudah karatan di dalam gudang Beberapa pengusaha masih berupaya mendaur ulang tank ini Meski lebih banyak yang sudah termakan usia dan tak lagi bisa diperbaiki Sayang banget ya duitnya